Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dimas Dajeng, ketemu lagi bareng Maisyadri disini Selain tip dan trik Android, channel ini menyuguhkan tutorial berbagai permasalahan pada handphone Seperti flashing, upgrade, downgrade, routing, bypass, unlock, custom ROM, dan juga tutorial aplikasi lainnya Seperti video ini Jadi buat Dimas Dajeng yang baru saja ke channel ini, silahkan cek video-video sebelumnya Kali aja ada tutorial yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman Kali ini Maisyadri akan berbagi file, yaitu asus flash tool multifungsi buat software asus Oke teman-teman, kita lanjut ke file-nya Kita ekstrak dulu file-nya Passport file ada di deskripsi ya Setelah kita ekstrak, buka folder-nya Dan pada file asus flash tool yang berektensi xc ini Ini adalah file portable ya, jadi kita tidak perlu install install segala Kita hanya perlu pada file ini, kita klik kanan dan as administrator Maka interface asus flash tool terbuka ya Nah disini adalah asus flash tool by Daniel Pang ya Ini ciptaan dari Indonesia loh teman-teman Nah disini pada menu interface, ini banyak banget menu ya Nah disini kita bisa flash, kita bisa flashing, bisa inject email dan juga bisa mengatasi heartbreak ya Disini pada menu asus handphone ini, yang menu yang pertama Disediakan file zip atau raw file ya Biasanya untuk the brick asus handphone ya Biasanya menggunakan handy row, tapi dengan software by Daniel Pang ini Kita hanya menggunakan satu software Disini juga bisa buat flashing ya Nah disini disediakan mode to read boot dan juga ada mode fast boot Disini kita contohnya mau flashing, tinggal kita masukkan file zip ya Seperti menggunakan asus flash tool seperti biasanya Lalu klik sending file dan setelah tersending kita klik start Untuk user tentunya udah pada tau ya Oke teman, disini juga sudah ada petunjuk bagaimana kita mengoneksikan hp nya Bagaimana kita mengoneksikan mode nya dan juga langkah-langkah nya Dan disini pada fast boot option nih banyak banget yang perlu kita pelajari Tentunya banyak teman yang udah tau ya Pada mode ini, ada juga buat routing dan ada backup, routing, restore factory, reset dan lain sebagainya Banyak banget ya Pada menu pertama ini, pada menu asus ini Ada row update dan juga ada row single Dan masih banyak lagi Nah pada opsi kedua yaitu pada opsi clover view Disini yaitu buat the brick ya Yang dimasuk di brick disini adalah biasanya asus mengalami tidak bisa masuk directput Ada beberapa kemungkinan ya Bisa juga kerusakan EMC Yaitu file directputnya tidak bisa load ya Atau tidak terloading Dan bisa juga kebanyakan yaitu file image ya Pada directput EMC Atau file image directput mengalami keras atau rusak Maka kita bisa menggunakan Yang biasanya menggunakan software XTFSE Bisa hanya menggunakan asus flash tool bayi dari lupang ini Sudah sangat lengkap disini Kita bisa de-brick ya Disini kita bisa memasukkan file IP, FB, DNX dan juga image file directputnya Dan kita bisa menggunakan buat de-brick asus Zenfone Oke untuk selanjutnya menu terakhir yaitu ada email tool Disini kita bisa buat mengatasi asus Zenfone yang email invalid atau emailnya kosong ya Disini kita bisa memproses email Kita bisa memasukkan email yang ada pada dosbox atau belakang handphone yang bersangkutan Dan disini kita bisa rewrite email ya Tentunya disini diperlukan driver Itu biasanya untuk pada email tool ini harus terinstall e-stock USB driver ya Dan driver asus lainnya yang diperlukan Oke teman disini menurut bermanfaat ya Buat tuh seru udah banyak yang tau silahkan pada komentar ya Saling berbagi buat teman-teman lainnya pada menu-menu ini Buat yang sudah mahir menggunakan tool ini atau sudah pernah dan berpengalaman Silahkan saling sharing ya di kolom komentar Dan file ini may saya sajikan secara gratis dan semoga berkah dan berukah Amin Teman-teman bisa download file-nya secara gratis di deskripsi video ini Oke teman-teman semuanya mudah-mudahan bermanfaat Oke buat user semuanya silahkan dukung channel ini secara gratis ya Karena subscribe itu gratis Dan walaupun subscribe itu gratis Mendukung banget buat channel may saya terwit Supaya channel ini bisa berkembang dan bisa selalu upload video tiap harinya Sekian dulu Monggo di puncomot dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur sun Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax